Intro Halo selamat lagi Sobat Tim Bistro Bersama lagi dengan aku Ellie Di tempat yang sama, masih di tempat yang sama Di BFM Kalian tau gak sih, jadi menurut Goar Sosial Rata-rata masyarakat Indonesia itu Mengakses media sosialnya 23 menit loh perharinya Nah kamu Termasuk pengguna Medsos gak sih? Biasanya apa sih yang kalian lakuin ketika Kalian itu membuka media sosial Dan apa sih yang biasanya Aplikasi yang kalian buka, kalau aku sendiri Biasanya ketika aku bosan Aku pasti bakal buka Instagram Aku ngeliat-ngeliat, kan aku suka masak Biasanya sih aku ngeliat makanan-makanan disitu Coba kebayang gak sih Ketika disitu ada peluang Dan kita sebagai pelaku bisnis bisa memanfaatkan Hal itu, pas banget Dengan materi yang bakal kita bahas Sekarang ini, pemasaran online Produk pangan Nah nanti kita akan bahas Bersama Bapak Dodi Selaku dosen dari Universitas Logi Dan juga Salah satu tenen dari InBistro Yaitu Mopizza Check it out Hari ini ada yang berubah Bukan karena cuaca aja yang lebih cerah Bukan karena aja hati kamu yang lagi senang Bukan karena duitnya lagi banyak Tapi karena suara penyiarnya lagi serak Ini bukan karena emang lagi batuk atau apa Ya maaf Pak bukan sombong Kemarin banyak job banget ya kan Job interview maksudnya Dari temen-temen InBistro Pergantian narasumber itu bikin serak Karena energi saya dihabiskan Untuk mendukung bagi mereka berbisnis Dan hari ini pun sudah datang lagi Seseorang yang spesial Dua orang bahkan ya Tapi saya akan menyapa dulu anda semua Jakarta selamat pagi Indonesia juga yang lagi streaming Pokoknya hari ini Kembali lagi di acara yang spesial Di Daman Diri Lestari Yang didukung oleh Yayasan Daman Diri Guys Seiring maju pesat tumbuh kembangnya Usaha di sektor ekonomi Ya kan Usaha pangan di sektor ekonomi ini Menjadi tantangan Bagi pelaku pemasaran atau marketing Dan strategi pemasaran yang baik ini Akan dapat dengan cepat meningkatkan Jumlah penjualan dari satu produk Dengan banyaknya jumlah penjualan Maka secara otomatis Jumlah keuntungan yang didapat Tentunya makin besar pula Dan hal ini berlaku untuk semua produk baik jasa Penjualan termasuk juga produk makanan Nah Pada perbincangan Daman Diri Lestari Kali ini kita akan mengangkat tema Online Pemasaran Produk Pangan Dan di studio sudah hadir Dua orang narasumber Yang pertama adalah Mentor kita The one and only brother Bapak Dodi Maulidian Selamat pagi Pak Dodi Selamat pagi Maaf Pak MM-nya lupa Pak Gak apa-apa ketinggalan Gak apa-apa ketinggalan Selama saya juga seksi-seksi Oh seksi gitu ya Oke siap Tapi lebih seksi saya ya Tapi lebih seksi yang satu ini sih sebenarnya Ada sebagai mentor inbistor Dan dosen agribisnis dari Universitas Trilogy Dan satu lagi adalah Siti Windari Pengen dipanggilnya Mbak Winda Ya kan Atau mungkin Mbak Ari juga sih Co-founder dari Moviza Dan Tenan Binan In Bistro 2018 Moviza ini adalah low carb pizza Tanpa tepung bener ya Iya bener Berbahan dasar keju mozzarella Ini kalau dengernya sih gak bawa keterlaluan sih Tapi gak apa-apa lain kali aja ya Dan buat youtuber yang lagi nonton kita juga kali ini Disapa dulu dong disapa dulu Halo Dan kita gak sombong subscriber makin nambah sorry ya Dengan membawa seorang Mbak Tenan So what's the difference ya Perbedaan antara marketing Selling dan branding itu apa Ini ilmu banget dari kodori buat saya Ditunggu Terima kasih mas Banyu Silahkan Saya sebelum menjawab itu Ada sedikit pengantar dulu mas Kenapa kita penting membahas tentang pemasaran ini Ada menurut riset Hasil riset yang dilakukan oleh The University of Tennis tahun 2013 Bahwa usaha itu Lebih dari 50% Usaha pemula yang baru jalan Itu gagal 50% lebih Lebih Pasti gagal Gagal di tahun gak sampai tahun kedua Oh sampai tahun kedua Iya betul Tumbang Selamat sebelumnya ya Ini yang lagi kemudian Si santai Riset aja sudah menemukan Satu kedua itu gagal Jadi santai Santai Oke Nah Di antara faktor-faktor yang menyebabkan Usaha pemula itu gagal Yang paling besar adalah No market needs No market needs Betul Kebutuhan pasarnya Betul sekali Itu sekitar 42% Oh paling gede ya Paling gede Dari 20 faktor itu 42% sendiri itu Wow Adalah no market needs Oke Nah Oke Nah itu saja penyebabnya Oke No market needs Ini akan saya pecah lagi menjadi dua Oke Pertama yang kita bahas beberapa minggu lalu Yap Nah ide bisnisnya tidak tepat Tidak valid Iya Iya Nah Oke Yang kedua adalah produknya itu bagus Dan valid Tetapi dia tidak tepat sasaran Kalau bahasa kita sebagai anak muda itu belum ketemu jodohnya Nah itu yang bahasa simpelnya ya Simpelnya Oke jadi Jodohnya Jadi kecah lagi gak nemu jodohnya ternyata Iya Satu tahun dua tahun loh So yang jomlo dua tahun santai Yang ketiga berarti Ini secara keseharian Disabungin Nah sebelum kita membahas jodoh Kita harus memahami dulu yang ditanyakan oleh Mas Barik tadi Apa sih bedanya marketing, selling, dan branding Karena ini juga kalau kita kaitkan Itu ada hubungannya bagaimana kita mencari jodoh Ini maaf Oke lanjut Nah karena prinsipnya itu hampir mirip Nah apa sih bedanya antara marketing, selling, dan branding Karena kalau di bidang pemasaran itu pasti gak jauh dari kata-kata itu Sure Marketing itu goalsnya itu adalah market share mas Oke Jadi tugasnya itu dia menciptakan demand Dia membuat yang awalnya cold prospect Artinya orang yang belum tahu apa-apa Menjadi warm prospect Minimal dia cadar Iya Kemudian yang kedua adalah selling Selling itu goalnya adalah omset Rupiah, bisa rupiah, bisa unit Tugasnya itu adalah dia menciptakan pembeli Jadi yang tadi sudah jadi warm Itu menjadikan prospect itu menjadi hot Oke Itu berbagai macam lewat teknik nanti akan kita jelaskan Cold, warm, and hot Terakhir adalah branding Branding itu goalsnya adalah loyalty Tugasnya dia menciptakan pelanggan Bukan pembeli lagi, tapi pelanggan Jelas itu ya Siap Pelanggan yang sudah hot Itu terus hot dan hot, hot Iya Itu bedanya Ngeri, ngeri, ngeri Keren dapet ya Oke Jadi kalau branding sudah jelas di puncaknya Yaitu loyalty Loyalty Yang sudah diciptakan dari pelanggan yang cold, warm, and hot Boleh cariin satu pak Karena ngomonginnya jodoh Siap, siap, siap Nah ini mungkin dasarnya juga nih Pak Dodi ya Buat yang lagi sekarang pemula Yang sudah tahu tadi ternyata riset satu tahun, dua tahun gagal Siap, hal utama yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemasaran Oke, ini kita belajar dasar ya Siap, silahkan Pak Dodi Hal pertama yang harus dilakukan untuk pemasaran adalah Pertama yang harus kita lakukan Kenali karakteristik pelanggan kita Oke Harus itu ya Karena, tadi kaitan dengan jodoh Setiap produk itu ada jodohnya Nah, itu dia Untuk mengetahui jodoh kita Kita harus tahu karakteristik atau target market ideal kita Yes, tujuh Nah gitu, seperti misalnya Ya Produk kita itu untuk orang yang punya selera seperti apa Oke Atau produk kita itu untuk orang yang punya budget berapa Kemudian, atau produk kita untuk orang yang perilakunya seperti apa Ya Misalnya, dia menggunakan media sosial apa lebih seringnya Oke Kalau dia menggunakan Kalau kita berkaitan dengan pemasaran online ya Lebih sering menggunakan atau Apa, membaca, melihat media sosial itu pada waktu kapan Oke Sama siapa Ya Kemudian, perilaku dan kebiasaan menggunakannya seperti apa Ah, benar-benar Jadi, kita akan tahu Ada 10 prinsip dasar yang kita bisa gunakan Untuk mempelajari apa yang kita bisa ketahui Atau kenali target market ideal kita Boleh, boleh Ada 10 pertanyaan yang bisa kita jawab Oke Pertama adalah, siapa mereka Yang pertama itu Siapa mereka Siapa mereka Kemudian, yang kedua Apa pekerjaan mereka Oke Ketiga, kita bisa gali Apa alasan mereka membeli suatu produk Nah, itu dia Keempat Biasanya Kapan mereka membeli Oke Kan, itu perilaku Kemudian adalah keberapa Kisaran kelima Bagaimana cara mereka membeli kebiasaannya Oke Kita bisa pecah Oke Kemudian, tadi saya sebutkan Berapa sih kisaran uang yang mereka miliki Oke Low, middle atau A Oke Oke Kemudian, apa yang membuat mereka senang saat membeli Ah, I see Kemudian, apa yang mereka harapkan dari produk kita Oke Oke Kemudian, kesembilan Apa persepsi mereka terhadap kita Persepsinya? Persepsi mereka Ke produsen berarti ya Ke produsen Oke Kemudian, terakhir Apa persepsi mereka terhadap kompetitor Ah, karena terbandingannya Betul Itu dia 10 dasar untuk mengetahui detail seperti apa Akhirnya konsumen kita Kita harus tahu target detail Siap Padahal, kita lanjutkan Tapi karena ada Mbak Winda di sini Mbak Winda, memang waktu bikin vizanya dulu surveinya seperti apa? Apakah 10 dasar tadi sudah ditekuni juga dan dipelajari juga sampai seperti itu? Ya, sudah sih 10 dasar itu Karena kan di kuliahan juga tadi Karena di sini sudah sama dosen saya juga sudah dijelasin tadi Oke 10 dasar itu sudah saya coba cari gitu Makanya terciptalah mau pizza ini gitu Oh, setelah meneliti 10 dasar tadi ya? Dan jujur sih Mbak Winda, aku termasuk tadi adalah yang belinya kapan? Itu waktu punya pacar pasti Yaudah, kamu mau makan apa? Mau apa? Mau pizza? Iya Kamu kenapa sih? Hah, putus dari aku? Ya karena mau pizza Oh, beda-beda Itu yang kedua beda ya Mbak Winda Ini jadi kalau penyebutan ini sih Gue suka Mbak Winda Karena millenial banget ya Jadi kalau ditanya Lo mau makan apa? Mau pizza Nah, jadi teringatnya tuh Begitu banyak pizza Tapi yang nempel cuma satu pizza ini Setelah Oke Mbak Winda Ini adalah co-founder mau pizza Dan tenan binaan InBistro 2018 Betul? Bener-bener fresh from the oven So, baru berapa lama jadinya? Baru berapa lama? Di InBistro Mau pizza ini sendiri berdiri? Kalau mau pizza ini sendiri udah dari 2017 sih Wow, setahun ya? Oke Kalau gabung di InBistro nya? Baru 6 bulan Baru 6 bulan ya Dan belum semua ilmu dikuasai dari Pak Dodi ya Sebentar lagi Lagi sharing nih ya Jadi kalau ada yang nanya Sebenarnya mau pizza itu apa? Terus keunggulannya dari yang lain itu apa? Dan kita gak bisa nyebutin merek lain gitu ya Apa-apa? Mau pizza itu keunggulannya dari kompetitor sih Bahan dasarnya itu jadi kita gak pakai tepung terigu sama sekali Lebih sehat dong? Iya dong Jadi bahan dasarnya itu dia keju mozzarella sama telur Oke Itu bahan dasarnya? Bahan dasarnya Kalau untuk topping sih sama kayak yang lain gitu Ada ayam, sosis, sayur-sayuran Oke Sementara yang lain itu Itu tuh yang lain itu kompetitor produk lokal atau yang dari luar itu itu gimana? Lokal sih Lokal ya Tapi kebanyakan mereka pakai tepung? Iya kebanyakan pakai tepung Hampir semua sih Hampir semua pizza itu kan pasti pakai tepung Oke Kalau yang udah ada di Indonesia sendiri ya Kecuali mau pizza enggak? Iya Alasan pertama gak pakai tepung, kenapa? Dan yang kedua rasanya akan menjadi lebih enak atau kehilangan malah gurinya atau gimana? Iya Jadi alasan yang pertama itu kan sekarang tuh banyak para pecinta diet keto ya Diet keto? Iya Ah, kayak termasuk yang ngomong ya Belum, belum Oh belum Jadi diet keto kan orang-orang yang diet keto itu mengurangi karbohidrat Yes Nah, jadi aku coba buat solusi cemilan apa yang cocok buat orang-orang yang diet keto gitu Jadi walaupun dia diet Jadi walaupun dia diet, dia masih bisa nyemil makanan enak gitu Iya, iya dan sehat ya Iya dan sehat Terhindari dari karbo besar Iya Oke, dan rasanya itu tetap enak dan mengembang gitu Takutnya kan kayak terigu tuh buat mengembangin atau gimana gitu Iya, jadi kalau mau pizza ini Kalau rasa pasti lebih enak ya Karena dia keju mozzarella dan dia pasti lebih crunchy gitu Oke Kalau untuk mengembang atau enak, dia enak terlalu mengembang karena dia dari keju gitu Oke, oke Tapi yang pasti lebih sehat Iya, pasti lebih sehat Jadi yang mau diet nih cocok banget pakai mau pizza atau menikmati mau pizza ini ya Nah, kalau ada yang mau pemasaran online kan sekarang Iya Tuh udah gimana dan kemana untuk pemasaran online-nya Dan sudah seberapa jauh untuk pemasarannya? Kalau sementara ini sih mau pizza pemasaran online-nya masih lewat Facebook sama Instagram ya Karena kan penggunanya paling banyak di situ, di dua aplikasi itu Jadi kita baru pemasarannya lewat situ Wow, keren Masih Jakarta aja? Udah sampai Bogor sih, Jabodetabek Seriously? Wow, keren banget Belum sampai Bandung ya Belum Mungkin aku salah satu yang akan siap ya Tapi orangnya yang ambil sendiri Kalau buat Winda sendiri, seberapa penting di era sekarang yang digital banget, millennials banget Anak sekarang kayak gak mau capek Ya gimana kek supaya mau makannya cepet kek Literally gue udah lapar banget sih Anak Jakarta Selatan Soba, seberapa penting pemasaran online bagi mau pizza? Sejauh ini sih penting karena saya juga masih kuliah gitu ya Jadi pemasaran online ini bener-bener sangat membantuan Sudah selain lebih praktis, cepat dan efisien gitu Oke Tapi bukan berarti lagi dalam kelas tiba-tiba itu ngelayanin ya Tetap fokus ya Enggak gue bocorin karena ada dosennya di sini Paduan nih paduan Sejauh ini sih didukung Didukung sejauh ini Ya tapi lagi gak belajar enggak Karena tetap fokus ya Sekarang akhirnya menurut kamu Ketika ngebandingin sama tadi apa namanya Kompetitor Karena tadi 10 dasar orang mengetahui konsumen itu Salah satunya adalah perbandingan konsumen ya Menurut Pak Dodi tadi juga Nah sejauh mana pasar kamu sekarang Produk kamu sudah menguasai pasar? Sekarang sih sudah lumayan ya Karena tapi masih banyak yang belum dikejar juga Karena kan tadi masih kehalang sama kuliah gitu kan Jadi masih bagi-bagi waktunya aja sih Oke Meskipun beberapa target sudah tercapai ya Sudah Oke Tapi kamu selalu bener-bener detail juga Atau mereview tentang produk lain yang kompetitor itu Kamu itu bagaimana perkembangan mereka gitu ya Masih tetap saya intip-intip Wah bagus-bagus Soalnya Pak Dodi awal-awal dulu sampai ngintipin orang di kafe Iya kan Meskipun gak ngeluarin Eh moda minum doang gak apa-apa Iya bener Sekarang kita berbicara prospek Iya kan Menurut kamu gimana prospek mau pizza ini ke depannya Terus langkah apa lagi strateginya Supaya bisa di atas kompetitor itu Prospeknya sih ke depan Pinginnya buka outlet sendiri ya Wow Biar jadi lebih gampang gitu kan Orang kalau udah menarik Biar ada fisiknya juga gitu ya Oke Nah terus ke depannya sih pinginnya gitu ya Gak cuma pizza gitu Ada kayak makanan lain Kayak spageti gitu Tapi bahan dasarnya tetap pakai keju mozzarella gitu Tujuannya tetap sehat ya Tetap sehat Wow oke Pak Dut ini sebenarnya di segmen awal banyak banget yang tersisa pertanyaan Oke sedikit aja Pak Dut Jadi kalau cara menentukan unique selling proposition itu seperti apa Iya kan dan selling kan di media sosial nih Kalau tadi Winda udah nyuri ilmunya dapet banyak Nah ini teman-teman yang kita lagi dengerin pengen dapet ilmunya juga Sedikit aja gimana Pak Dut? Oke USP USP Unique selling proposition Nah USP ya Manfaatnya pada saat memang produk kita itu berada di crowded market mas Oke Jadi banyak produk yang di pasar itu itu hampir sama kategori industri nya Jadi musuhnya banyak ya Banyak Pesaing buat dapetin si cantik itu banyak gitu ya Betul makanya Kalau manajernya kan kalau kita banyak pesaing kan kita harus mencari USP kita apa? Betul Sikat Sehingga pada saat kita tahu USP kita mereka langsung aware Oke Nah ini manfaat dari marketing tadi tujuannya aware PSP Jadi sebelum kita menentukan USP kita harus tahu dulu nih Kita harus identifikasi siapa pesaing kita Oke Kompetitor kita Kalau perlu kita sandingkan kita beli produknya Benar-benar ya Benar-benar kita sandingkan Seperti tadi Winda terus mengintip ya Kita sandingkan siapa saja pemainnya Nah Oke Setelah kita tahu kita identifikasi baru kita bisa menentukan apa USP kita Apa yang membedakan kita Walaupun sekali lihat langsung truk itu produk kita Bisa Nah Oke Ada delapan hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan USP Nah ini Delapan hal ini bisa membedakan antara produk kita dengan produk pesaing Oke Siap Dari delapan ini kita pilih satu yang benar-benar itu bukan irisan dengan produk pesaing Oke Dan itu benar-benar hanya irisan kita dengan pelanggan kita Alright Oke Pertama Kita bisa menentukan USP kita dari bahan Bahan Tentu tadi mau pizza Itu dari bahan Ya Yang lain menggunakan tepung Sedangkan mau pizza itu bahannya full keju mozzarella Cakak Yang punya udah turun ya Ya Atau kita bisa yang kedua Menentukan USP kita itu dari fungsi produk kita Alright Nah Oke Misalnya produk yang satu Untuk Misalnya kita ambil contoh adalah Menurunkan berat badan Ya Kita tinggal ganti aja Misalnya produk kita adalah Untuk kesehatan mata Fungsi produknya beda Oke Industrinya sama Tapi fungsinya berbeda Jadi beda ya Beda Iya benar-benar Kemudian yang ketiga adalah Bisa dari harga Harga sendiri Oke Apakah nanti pesaing-pesaing itu mainnya di harga berapa Kita mainnya di harga berapa Bisa artian itu lebih terjangkau Atau bisa lebih mahal atau gimana Tergantung dari target market kita Nah Berarti bisa lebih murah dan bisa lebih mahal Bisa lebih murah bisa lebih mahal Ketika ada target jangan takut ya Jangan takut Got it Got it Jadi gak ada produk mahal Gak ada produk mula Setuju Yang ada Salah sasaran dari usaha Salah sasaran Benar-benar Jadi ketika ada yang bilang mau pizza mahal nih Oh salah sasaran Betul Bukan target kita Benar-benar Setuju Pak Roddy Kemudian yang keempat Bisa dari service Layanan kita USP nya Kalau yang lain tidak Lainnya seperti apa Kita seperti apa Itu bisa kita karukan Siap-siap Yang lain hanya online Kita bisa offline Oke Seperti itu Berarti nanti Minda pun ketika kuliah sudah beres Akan lebih maksimal Iya maksimal Betul Amin amin Yang kelima itu bisa dari quality nya Quality dari produk nya seperti apa Bahan-bahan seperti apa Keenam Yang dimiliki orang lain Atau tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing lain Oke The one and only Terakhir adalah prosesnya Nah ini gimana tuh prosesnya Prosesnya kita harus menyelidiki dulu nih Pertama proses yang produk pesaing seperti apa Oke Kemudian misalnya kalau kita misalnya prosesnya dengan alami Atau proses kita dengan campuran-campuran bahan tertentu Oke Nah itu bisa jadi keunggulan Misalnya salah satunya fermentasi Yang bahan-bahan proses-proses terjadinya secara alami Nah itu bisa juga Oke Jadi proses pembuatannya Pembuatan juga bisa Siap Itu penting banget 8 faktor tadi ya Kita pilih satu Yang benar-benar itu belum dimiliki oleh pesaing Aduh mantep nih Winda nih tadi udah nemu banget nih Pak Dodi ya Salah satunya dari bahan tadi ya Yang lain pakai tepung Winda enggak ya Oke Ini tips juga nih Pak Dodi ya Untuk membuat marketing online yang menarik Nah ini seperti apa Buat para pemula nih Pak Dodi Para pemula ya Karena pilih Nielski ini kan banyak pemula yang pengen lajar semuanya Silahkan Yang menarik yang pasti harus diperhatikan adalah Tadi kan pertama kita harus kenal dulu nih Betul Target market kita Setelah kita tahu personalnya seperti apa Baru kita bisa membuat sesuatu di media sosial kita itu memiliki tampilan visual yang sesuai dengan personality dari target market kita Gagingnya ya Siap setujuan Itu enak dilihat Kemudian proses misalnya kalau kita membuat copywriting Tulisan juga enak dibaca oleh target market kita Kan bahasa beda-beda nih Setujuh Muda Orang tua Anak-anak Sesuaikan bahasa kita dengan target market kita Knowing audience Betul Gak asal ya Gak asbun disana Gak asbun Benar-benar Kemudian Selalu kita memberikan Menampilkan value-value dari produk kita di media sosial Oke Misalnya selalu contohnya apa Contoh Valuenya tadi kan di USP salah satunya misalnya dari bahan mozzarella Oke itu aja Mozzarella Kita harus konsisten bahwa produk kita itu dari mozarella Kita bisa menyampaikan informasi terkait proses mozarella Oke Asal mozarella Pengetahuan tentang keju mozarella seperti apa Baik untuk kesehatan Baik untuk kesehatan Segala macam terkait dengan mozarella Oke Sehingga orang akan memiliki rasa percaya atau trust Yes Oh ini orang di Usaha ini kompetensi banget di bidang mozarella Karena sudah menampilkan value tadi Value tadi Keren banget Mantep tuh Nah Oke Sedikit tips saya dari untuk Sebenarnya masih banyak Masih banyak Tapi saya juga nyaranin untuk gak dulu karena episode berikutnya Iya betul Karena waktu juga nih Pernah banget Masih panjang kita Iya kan Penasaran lagi bahasannya sama Pak Dudi nanti lagi Ini buat Winda sekarang Winda Alasan misalkan Kamu nih ya berbisnis ini Akhirnya kenapa Dan yakin akan digemari kenapa Coba Awalnya sih karena Mata kuliah Pak Dudi ya Awalnya karena mata kuliah Pak Dudi Jelas lah itu ya Itu jelas Super inspirasi Iya super inspirasi Gak mungkin lo kuliah bahasa Inggris tiba-tiba disini juga ya kan Nah karena itu Terus Pas udah ada kayak pameran di kampus technoprener Terus banyak peminatnya gitu Jadi kan aku bawa tester gitu kan Terus banyak yang dateng dan mereka ngasih Kayak masukan gitu Oh ini enak kok gitu Terus kalau dijual pasti laku nih Gini-gini-gini Nah dari situ udah mulai Coba Oke Kenapa gak gue bikin aja ya bisnis gitu Oke itu akhirnya yang menguatkan kamu untuk bisa ya Tapi balik lagi tadi Kalau misalkan gak harus cuma jurusan bisnis aja Ibaratnya semua jurusan kuliah ketika ingin ada ide bisnis Bisa ya Pak Dudi ya Bisa-bisa Asal langkah-langkah yang tadi itu diperhatikan ya Oke siap Kalau penyiar bisa juga ya Boleh Ngikut aja Jangan nyaingin mau pizza Iya thank you Pak Dudi Thank you waktunya Pak Dudi Terima kasih Mas Manya Iya terima kasih Iya sama-sama Nah kamu kan kesini lagi ya Oh enggak Siap Pokoknya kita doain youtuber pada nonton Sebelumnya makin banyak juga ya Amin Melatih dan mendorong pola pemasyarakat hasil usaha ekonomi produktif secara online Dengan memanfaatkan website juga terus dilakukan layasan dan mandiri bersama para mitranya Para pelaku usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam kooperasi di desa-desa mandiri Lestari tujuannya untuk membantu mengenalkan hasil produksi ke pasar luar Semakin dikenalkannya hasil usaha ekonomi produktif dari desa mandiri Lestari secara luas Akan menumbuhkan harapan kesejahteraan baru masyarakat desa Rintisan dalam menuju kemandiriannya secara lestari Carl Sagan seorang astronom Amerika Serikat dan dikenal sebagai orang yang gigih mempopulerkan sains bilang Jadi kita hidup dalam masyarakat yang sangat bergantung pada sains dan teknologi Dimana hampir tidak ada yang tahu apapun tentang ilmu pengetahuan dan teknologi Saya Banyu Nugrah, Murfi Piri dan Hari Setiwanto pamit di acara Daman di Lestari yang dipersembahkan oleh Esan Daman Diri Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya Selamat siang! Nah sobat ternyata media sosial itu sangat bermanfaat banget ya Apalagi untuk pelaku bisnis Jadi ternyata media sosial itu gak cuma kita lihat-lihat sebagai bahan lucuan aja Atau peneman kita pas lagi galau aja Tapi juga bisa sebagai pelaku bisnis itu suatu pemanfaatan untuk pemasaran produknya Salah satu ternan dari kita mau pizza pun juga memakai media sosial loh Untuk memasakkan produknya Dan itu pasti dimanfaatkan juga Supaya penjualnya akan semakin meningkat Oke kalau gitu Sampai disini pembahasan kita Jangan lupa untuk patengin terus channel Youtubenya InBistro InBistro Incubator Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe Dan juga follow Instagramnya InBistro Di at InBistro Dadah sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Sub indo by broth3rmax